Oke halo semuanya kembali di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin anime mugen lagi Tapi di video kali ini anime mugen ya Gue bakal coba untuk gunain big 3 ya Yaitu ada si Luffy, Ichigo, sama si Naruto guys Dan gue masing-masing akan menggunakan base form Dan gue akan melawan tim random aja ya Karena sebenernya disini kalo misalkan 3 V3 itu kebanyakan ngebug cuy Jadi kalo misalkan musuhnya gue pilihin 100 persatu nanti kelamaan Dan nanti ujung-ujung ngebug ya Jadi gue mungkin bakal coba untuk mainin random aja Dan nanti mungkin bakal gue skip-skip aja ya Karena mungkin ini bakal banyak banget nge-crash segala macem Jadi gue bakal cobain langsung aja Ada 3 karakter Yang pertama ada si Luffy Luffynya yang mana? Ini takutnya kuat guys Coba Luffy ini aja ya Luffy ini, kemudian Naruto Naruto ini deh Naruto ini sama Ichigo Ichigo-nya yang base form Aduh base-nya yang mana lagi cuy Yang ini berarti ya Oke musuhnya random ya Semoga gak nge-crash cuy Oke aman 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 guys Cuman nih musuhnya Dio anjir Ini Dio yang kuat bang ke Aduh kenapa baru main langsung ketemunya Dio yang kuat ya guys Yaudah lah Yaudah lah seenggaknya kill Naruto Kurama sama Obito nya dah Nggak nge-kill si Nggak nge-kill si Dio gak apa-apa Ini sebenernya ini kalau misalkan 3-3 sebenernya rawan nge-crash cuy Ini pasti banyak banget nge-crash guys Gila Luffy di belakang tuh ya Luffy di belakang menjadi tim support guys Menyerangnya gila banget cuy Aduh itu sih Dio nya tuh yang bikin agak ngeselin ya Oke si Obito ultimate dan keluarin jubi guys Buset big 3 disitu bener Apa terpojok banget kayaknya Wah gila Naruto mati duluan sih itu Kenapa janggungin kornang ini cuy Aduh buset Wah gila gak kuat guys Ini efek ada Dio sih temen-temen Gila kalah ya Lagi 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 Naruto yang ini aja Please jangan nge-crash cuy Ah nge-crash guys bangke Oke yang selanjutnya adalah Lawannya Rider Obito sama dari Sensei Aya tuh ya Dan ini gue Luffy nya gue iseng-iseng sama yang lain guys Tadi gue tuh sempet nge-crash soalnya Oke gue gak tau ini kekuatan mereka seperti apa Tapi yaudahlah nge-crash 3-3 aja ya Ya penting big 3 guys Gue tidak peduli dengan 4 nya cuy Oke sejauh ini big 3 kayaknya Kalah cuy Oke enggak 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 Slow guys ada Ichigo disini ya Luffy juga lumayan Disini Naruto tim belakang bagian support guys Oke Ichigo nya berubah nice Wah Naruto nya guys Wah gila Naruto berubah biju dama langsung dari belakang Boom Gila cuy Eh gimana kalau misalkan 3-3 ini gue jadiin 2 ronde aja guys Jadi biar gak kebanyakannya crash coy Jadi ibaratnya kayak lebih lama gitu bertarunga ya Bener gak sih Gila Naruto tim support guys di belakang tuh ya Bagian biju dama dong dari tadi Oke lagi 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 Ya kayaknya 2 kita bikin jadi ini aja deh Ronde 3 ronde aja ya Jadi biar enak guys Kalau misalkan ganti-ganti mulut takutnya crash coy Oke sejauh ini tim Big 3 masih mimpin cuy Luffy dulu tengah hajar si Rider tuh ya Nice bangkai lagi berubah Naruto Rasengan guys dari belakang Uh gila Big 3 kalau sudah berkumpul gini tuh udah kuat cuy Nice dia berubah si siapa Ichigo nya Berubah lagi dong Ichigo teori mengamuk guys Wah anis gila siapa itu cuy Itu Kayaknya rambut biru dari sensei ya itu Kayaknya ini ya si Gemini Saga ya Bener gak sih Soalnya namanya gak keliatan guys Darahnya juga gak keliatan ya Oke Easy win banget buat Big 3 ya Coba lagi guys Semoga gak nge-crash please Aduh nge-crash guys Oke yang selanjutnya adalah Deku, Zenon sama si Si Kamaru ya Tiga ronda lagi guys Untuk menghindari yang namanya nge-crash-nge-crash ya Oke ini sejauh itu sih Big 3 Baru kalahnya tadi yang awal-awal Itu pun gara-gara ada Dio anjir Dia tuh kartu over power guys Oke ini kayaknya kalau dari tim kanan Yang paling diwaspada adalah si Zenon nya sih Kayaknya untuk si Kamaru sama Deku gak terlalu kuat Kecuali Deku yang M69 ya Nah Luffy siap-siap nih guys Sumpah lah Luffy yang ini tuh terlalu over power anjir Emang sih gak kerasa Puklannya Cuman kalau Ada Naruto sama si Ichigo kan jadi enak ya Nyerang terus Dia gunain lagi dong Kasian guys Zenon disini dikroyok anjir Busep Busep Kayak kita jangan gunain Luffy yang ini ya Terlalu nge-spam-nge-spam anjir Mati cok Kasian banget jure Sisa siapa? Oh udah abis ya Buset hitnya Sampai 548 guys Luffy teriak-teriak tuh ya Satu ronde lagi cuy Ayo tim kanan pasti bisa Wah gila Zenon guys Sama si Ichigo Sama si Deku tadi ya Oke apakah ini akan menjadi kemenangan dari tim kanan cuy Wah gila Deku lumayan ngeri juga cok Oke Ichigo langsung bangkai disini Berubah lagi cuy Ya pake topeng Make topeng ya Ini Naruto support guys Dari belakang tuh Wijudama langsung Keluarin kena Boom Wah gila Big 3 memang Kalo udah soal chemistry tuh Gila banget cuy Walaupun di game ya Kuat angin mereka bertiga cuy Kalah kah guys Nanti di kiri Kayak sisa si Zenon doang itu sendirian Wah gak bisa cuy Gila belum kalah lu ini loh Yuk lagi Semoga gak nge-crash cuy Semoga gak nge-crash guys Ah nge-crash jir Oke yang selanjutnya Adalah lawan Deku lagi Tapi ini Dekunya beda ya Sama Akaza dan juga Naruto Disini gue Lufinya gunain Snakeman Pokoknya gue gunain apa aja lah Yang penting dikri aja udah Yang penting karakternya gak overpower guys Oke ini kayaknya yang perlu diwaspadai si Akaza kah Ini Naruto nya beda ya guys Naruto yang tim kiri sama tim kanan beda Tapi kenapa harus Midoriya lagi ya Padahal ada karakter lain anjir Itu narutonya apa Dan nge-summon-summon kodok ya Cuma kodoknya gak nyerang coy Wah gila gue gak tau ini Naruto yang tim kiri Yang kanan yang mana cuy Gak tau gue Sama jir Wah ichigo berubah guys Wah anjir Versi apa nih temen-temen Fast Lord Dekah Wah fast Lord Deku Ini sudah susah guys Udah gak bisa cuy Sumpah di tim ini tuh Dari tadi yang gendong si Ichigo ya Ichigo yang paling kuat sih guys Oke Deku disini ultimate Wah gila Deku teori mengamuk guys Dia berubah kan jadi full calling Wah bener guys anjir Itu full calling itu ya Ya tapi mati juga Mati-mati juga guys Selawan si Jigo anjir Gue coba kan sampe kagak sadar Akaza tuh ada dari tadi ya Dia tidak keliatan sama sekali co Lagi-lagi-lagi Ini dari tadi setiap kali ganti Musuh langsung nge-crash ya Wah gila ichigo guys Itu ada item-item itu Itu emang skill Ichigo ya Ichigo skillnya Deku sorry Itu kalau gak salah itu deh Punya quirknya Apa tuh leluhurnya dia gitu ya Yang warna hitam Yang spider sense atau apa gitu Gue lupa Wah apakah kali ini Team Kiri kalah guys Apakah kali ini Team Kiri kalah cuy Gara-gara ada si Deku Ichigo mati jir Wah gila Ichigo udah mati guys Wah anjir tuh sama co Gila Jadi easy win gini Team Kiri ya Ih ketawa lagi Naruto nya Wah ini gara-gara ada Deku sih guys Dekunya kok Wakanda gak hilang ya Masih ada gitu loh Padahal tadi di awal-awal match Dia forum kan gini dah Oke nice Ichigo teori mengamuk Ini kalau Big 3 kalah kebangetan sih Oke nice Kalau bisa kill Nidorianya dulu guys Nice Ichigo berubah disini Masalahnya adalah Darahnya Ichigo gak keliatan teman-teman Gila Ichigo ngespam so Gila Ichigo parah sih Teori mengamuk jir Mediore mati tuh Wah mati kah langsung Wah mati guys Udah sih ini menang guys Ini menang ini menang ya Udah gak bisa jir Bisa si Akaza doang sendirian tuh Ajar Akaza bisa apa coy sendirian ya Oke ujung-ujungnya tetap Big 3 yang menang ya Gokil 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 Lagi guys lagi guys Kali ini kita gunain Luffy yang biasa lagi aja Please jangan nge-crash Nah aman Akhirnya gak nge-crash guys Dua matchnya Ada Yuno Itachi sama si Yudal ya Ini Yuno bukan Yuno Black Lover ya Oke apakah bisa menang guys Disini ada Itachi ya Dan gue gak tau ini Yuno ini kuat atau kagak cuy Kalau dilihat-lihat sih harusnya Kuat-kuat aja ya Wah kalah guys Gak bisa tetap menang tinggi dia Big 3 kalau digabungin Gila cuy Ini belum kalah-kalah dari tadi ya Kalahnya baru Gargar lawan Dio tadi Itu pun Gara-gara ada kartu overpower Wah Luffy mati kah Nice Ichigo langsung berubah Majin Ichigo Gila Ichigo langsung Gila gue ketiga kali cuy Jadi fast to lord deh langsung ya Mungkin gara-gara Luffy pengen mati Dia langsung berubah cuy Untuk nyala metin ya Lihat ya Langsung diselametin guys Oke pedang gak dilempar Pedang gak dilempar guys Sama si Ichigo tadi ya Yah Luffy mati co Tapi Itachi juga mati sih Sisa si judal doang ya Oke Naruto disini Jadi KCM2 cuy Anjing jadi Kurama Jadi Kurama bos Buat menghentikan judal disini ya Judal udah sekarat sih harusnya Wah mati guys ujung-ujung lah cuy Memang terlalu kuat ya Nanti mungkin 2 match lagi kali guys Abis set Ichigo Sampe teriak-teriak gitu anjing Nah Naruto nya udah berubah di KCM ya Harus sih jadi fast kecil sih Ini Ichigo gunain geng cucu tadi tuh Jadi hitam lah ya Nice dipusing-pusingin Dibakar cuy Wah gila juga gendong sih Anjing di ultimate sama Naruto langsung Mampus di mega sakit banget itu Ultimate ke Naruto Gila diselam sama si Luffy langsung Wah udah sih mati guys Gak ada harapan cuy buat menang Gila men Ada Sasuke Sasuke turun tangan guys Anjing susah no obos Bocah pengen dibully kali ya Itu Naruto udah siap-siap guys Amasih Sasuke tadi tuh ya Di belakang Anjir big 3 gokil Lagi-lagi-lagi 2 match lagi ya Please jangan nge-crash Nice Oke musuhnya ada Sanji Juvia sama satu lagi Siapa tuh guys yang dari Dragon Ball Yang dari Dragon Ball siapa guys Gue gak tau namanya Ini gue nanti bakal coba sekali lagi ya Kalau bisa nge-crash kita langsung mudahan guys Oke nice Ichigo berubah disini Luffy nya Tukang Spanjir Wah gila Ntar tak perlu temen-temen Kita ini bikin Bikin Apa namanya 4 verse 4 sih Kita ajak si Goku nih sekalian Buset 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 Gak bisa terkendali guys Naruto sampe berubah jadi six-pad tuh ya Langsung dirasengkan Sampai 1999 Anjir di meka cuy Di meka sampe 1999 guys Yo satu ronde lagi Oh itu bisa jadi air gitu ya Eh toh-toh si Naruto nya Berubah jadi harm judulnya ini ya Kesensor Kesensor sama Awan-awan gitu cuy Dan tadi Luffy terbang ya Kalau kalian perhatikan cuy Oke Si Ichigo berubah lagi Tadi pengen Pengen itu skill ya Si Ichigo ya Cuma ketendang sama si Sanji guys Wah Luffy Luffy ancang-ancang tuh Di sebelah kanan tuh Wah gila ini Apakah kali ini menang tim kanan guys Apakah kali ini menang tim kanan cuy Wah anjir Ini sih gak bisa cuy Itu Naruto juga Harap good sumui cuy Dari tadi gue perhatikan Wah gak bisa guys Tetep menang victory disini ya Terlalu kuat anjir Memang dia Yuk terakhir yuk Please Jangan nge crash Terakhir ini Terakhir banget ini mah Oke nice aman Aduh Dio K1 guys Ya si Gurugainya Kabur temen-temen Gurugain gak di versi 10 Gak di versi 12 Ngebug ya Gurugain emang selalu ngebug cuy Nanti gak muncul Kalau misalkan antara Dio Kalau gak mau Ria mati Dia muncul kok Wah Ichigo mati 2-2an sih Ichigo mati 2-2an sih Kalau gak ditolong itu Nice Luffy Nice Ichigo langsung bangkai lagi Dah kroyek langsung D2-2 Luffy Sumpah sih supportnya Kacau guys The best support Anjir Di bagian belakang tuh Wah diyo awaken guys Diyo awaken cuy Ichigo juga berubah lagi disini Nanti kalau misalkan Moria mati Gurugain muncul temen-temen Wah Wah gila sakit banget Coba pukulannya si Diori disini Wah gila Dari diserep guys Naruto diserep guys Darahnya Moria mati sih Gurugain bakal muncul disini ya Gurugain muncul guys Disini Nice 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 Nah tuh Gurugain tuh baru muncul Gurugain baru muncul co Gurugainya dikeroyokin jir Waduh Wah sakit banget Lasernya itu Wah Luffy bisa mati sih Wah Luffy mati kah guys disini Wah gila Luffy mati Langsung Gila Dio Serem banget cuy Tapi Dio mati disini Dio udah mati Dio mati Dio mati Sisa si Siapa Guy ya Anjir nih Kalau misalkan juga Ferus 3 Kayaknya Kalau Gurugain gak kabur ya Mungkin bisa menang guys Mungkin ya mungkin bisa menang cuy Tuh Gurugainya kabur jir Oke nice Apakah bakal jadi easy win Untuk team kiri temen-temen Wah gila Naruto Keluariin Rasenganya Dikluarin kata-kata juga Luffy di belakang Dio siap Siap Ah kayaknya disini Luffynya gue ganti deh Luffynya terlalu keselin Ajir kalau menurut gue Gue bukan yang gak seneng Team kiri menang ya Tapi terlalu curang Ajir kalau menurut gue cuy Ngespamnya gak ngotak Cok Tuh yang ngespam lagi guys Mati deh tulisnya Gurugainya mana cuy Belum muncul dari tadi Ichigo berubah guys Nah tuh Gurugainya baru muncul Tuh ya Gurugainya bisa apa cuy Sendirian Nahan juga di makenya Tetap masuk cuy Gurugainya numpang kalah doang Bang ke Oke fast to lordnya lagi Dia disini Satu match lagi deh guys Satu match lagi Satu match lagi ya Udah mati dah Gurugain dah Gak bisa ngapa-ngapain juga Itu disitu Udah aku spam gitu ya Gak bakal bisa selamat Di laser pula tuh Sama si Ichigo tuh Ngespamnya kuat juga cuy Nasib Wah gila tergiakannya guys Serem banget itu Oke Satu match lagi Please jangan nge-crash Yah nge-crash guys Oke teman Siriusan Gue udah tadi tuh Udah 4 kali atau 5 kali Itu nge-crash terus cuy Ini kalo misalkan Yang terakhir gue coba nge-crash Videonya selesai ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Semoga terakhir ini Gak nge-crash coy Semoga tidak nge-crash ya Adik-adik ya Please satu match lagi cuy Satu match lagi Satu match lagi Please gak nge-crash Nge-crash done Done Done